Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Kemarin saya sudah mengulas aplikasi Transcriber yang bisa digunakan untuk menerjemahkan voice note dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata selain menerjemahkan, aplikasi Transcriber ini juga bisa digunakan untuk merubah voice note ke dalam teks tulisan. Nah ini sangat berguna ketika kita ingin membuka voice note tanpa ketahuan orang lain atau tanpa terdengar orang lain. Oke langsung saja untuk caranya ini. Pertama silakan kalian download aplikasi Transcriber for WhatsApp di Playstore secara langsung ya. Kemudian buka aplikasinya. Nah disini tidak usah kita apa-apain, cukup dibuka saja. Setelah itu kita buka voice note atau pesan suara dari WhatsApp yang ingin kita ubah ke dalam bentuk tulisan. Contoh untuk voice note yang ini akan saya jadikan teks tulisan ya. Caranya kita tekan dan tahan saja pada voice note yang akan kita ubah menjadi tulisan seperti ini. Kemudian klik ikon titik tiga yang ada di atas. Setelah itu pilih bagikan. Nah disini kita langsung klik saja aplikasi Transcriber. Ya disini akan ada iklan ya karena kita menggunakannya dalam versi gratis. Ya setelah itu kita tunggu untuk perubahan dari voice note ke tulisan. Tulisan ini dia isi pesannya adalah halo teman-teman semuanya untuk kalian yang belum makan silahkan makan dulu. Ya seperti itu untuk isi voice note-nya. Jadi kita bisa mengetahui isinya tanpa harus memutar untuk voice note ini. Oke bagaimana sangat mudah bukan? Mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.